Bapak-Ibu yang pertama Masuk ke kelasnya masing-masing Masuk ke kelas, saya masuk ke PIK kelas 8 Bapak-Ibu terserah mau kelas berapa Tapi sebaiknya lanjutkan materi yang kemarin Seperti nyambung satu paket Kemudian setelah masuk kelas Jangan lupa term editing on Itu di klik Kalau tulisannya sudah off Tidak perlu di klik lagi On, klik Tanda-tanda bahwa sudah siap digunakan Tampilannya ada tanda plus Ada tanda pulpen Nah ini tandanya sudah bisa kita gunakan Ada tulisannya add a resource Ada tulisannya add activity Itu tandanya kita bisa kerja Kalau disini masih mati Nah ini kan tidak bisa Kalau di klik Nah ini tampilannya ada resource, activity Ini ada tanda plus Ada menu edit atau tanda pulpen Bapak-Ibu membuatnya di mana? Membuatnya di bawah materi yang kemarin Ini di bawah materi Ada tulisan add activity Nah ini ada tulisan add activity Oke, klik add activity Dipilih quiz Earth activity quiz Ini tampilannya Name-nya Misalnya ulangan Hariat Ini saya kasih Ulangan Microsoft Word Ulangan Microsoft Word Bapak-Ibu Kasih saja nama itu Yang mengacu pada materi yang mau diulangkan Atau bug Ulangan bab satu Jadi siswa nanti nyaman Ulangan bab dua Ulangan Microsoft Word Ulangan tentang materi apa Atau KD berapa? Kalau mengacu pada KD ya silahkan Ulangan KD satu Tentang sistem persamaan satu variable Ini kita lanjutkan lagi Ini ada timing Bapak-Ibu timing Waktu Di sebelah kanan ada tulisan enable Ini belum tercet list Sekarang kita cek list enable Atas bawah Kalau kita cek list enable Ini kita akan membatasi Kapan Ulangan boleh diikuti Apakah tanggal 2 November Jam 9.20 Selesainya tanggal berapa? Jadi ulangannya disitu Misalnya kita ulangan Oh untuk besok aja Tanggal 3 Besok jam saya itu jam 7 Maka ulangannya jam 7 Kita kasih jam 7 Tanggal 3 Udahlah mungkin anak ada yang terlambat Waktunya jam 7 sampai jam 9 Ini menunjukkan bahwa Soal akan terbuka Tanggal 3 November Tanggal 3 November Jam 7 sampai jam 9 Sudah disetting Bapak-Ibu semuanya? Oke Berarti ulangannya berapa jam? 2 jam Kalau seperti ini Berarti ulangannya 2 jam Sekarang Bapak-Ibu Ulangannya mau berapa jam? Soalnya hanya 5 Karena ini hanya 5 soal Soal Sudah ini saya buat 30 menit saja Ya 40 menit Tapi Mengantisipasi siswa terlambat Maka tetap jam 7 sampai jam 9 Anak beri ulangan Waktunya 40 menit Di bawah ada time limit Time limit ini Kita ganti 40 Nah time limit kita ganti 40 Artinya ulangan itu Dari jam 7 sampai jam 9 Anak hanya ada waktu 40 menit Sebelum jam 7 tidak bisa Setelah jam 7 hanya 40 menit Ya kan? Nanti jam 8 anak baru mulai Hanya dapat waktu 40 menit Kalau setengah 9 Anak mulai berarti dapat waktu 30 menit Karena jam 9nya tutup Kalau anak datangnya Atau mengerjakannya Mulai jam 8 lewat 50 Anak hanya dapat 10 menit Jadi membatasinya seperti itu Atau mungkin dibatasi 1 hari Ya tinggal atur jamnya Intinya Setiap anak Hanya mulai 40 menit Menghindari soal ketahuan Maka guru buatlah soal yang banyak Kalau ibu menggunakan soal hanya 5 Ya pasti ketahuan Tapi kalau ibu punya 100 soal Dikeluarkan 5 Punya 100 soal Dikeluarkan 5 Gimana? Gimana? Dari 100 ambil 5 Acah 100 itu akan teracah Keluarnya 5 untuk 20 siswa Misalnya Nah itu akan Apa? Jangankan 100 itu 50 saja udah teracah Ini sudah 50 Sekarang kita geser ke bawah Kita lihat Bapak Ibu Grant Sebenarnya ini Bapak Ibu di Grant Ini ada KKN Hanya Grant Grant Itu pas KKN Ya kan? Jadi nilai berapa untuk di KKN Kan? Nanti kita reko Gretnya kosongin dulu saja Yang paling penting adalah di Atau melawin Atau melawin Ini itu apa? Untuk memberi Batasan Kerja Berapa kali anak boleh? Pastinya hanya Satu Kali Nanti anak yang remedi Kita proses selanjutnya Yang pasti Yang utama ulangan Sistem sekali saja Remedi itu sudah berikutnya Cara remedi nanti kita buat lagi Kemudian disini ada Review option Ya bisa kita setting Apakah Anak selesai ulangan Kirim jawaban langsung keluar nilai Atau apakah setelah Soal ini habis waktu Tertutup Nilai yang baru keluar Itu kembali ke Bapak Ibu masing-masing Jadi kalau misalnya Disini Kita pilih Mark Ceklis Immediately after the item Kalau ini kita ceklis Mark Berarti anak kirim jawaban Nilainya keluar Dulukan pernah Bapak Ibu ya Nah kalau ulangan-ulangan Tryout-tryout Semit Kirim Oh dapat 80 Langsung Nah inilah kita buat begini Tapi Bapak Ibu pasti khawatir Kalau ini dibuat Anak yang dapat 80 Dapat 100 Itu kan dipakai Untuk nyontek Kawan yang lain Nggak beli loh Makanya ini jangan Diceklis Yang diceklis yang mana Yang diceklis Yang bawah After the quiz Is close Ceklis Artinya setelah Jamnya habis Tadi kan kita sampai Jam 9 Setelah jam 9 Maka nilai Barulah tampil Ke siswa Kalau sudah jam 9 kan Anak gak ada yang bisa Ngerjakan lagi Ini pilihan Kalau saya Biasa memang Satu Oke Jadi ini pilihannya Bapak Ibu silahkan Kemudian Bapak Ibu Kalau mau menampilkan Apa namanya Kunci Ke anak Ini ada Weter correct Ini Jawaban anak Benar atau salah Kalau kuncinya Ada right answer Kalau Bapak Ibu Ceklis right answer Berarti kuncinya Dilihat Siswa Ya Dengan kuncin Bila siswa Setelah kirim Setelah anak Selesai kerja Oh Tahu kuncinya Ada Kalau Bapak Ibu Mau aman Yaudah Dibuang Semuanya saja Buang Jadi anak Gak tau nilainya Berapa nanti Setelah itu Baru kita umurkan Ini nilainya Kita posting Oke Selesai Selesai Langsung Ke bawah saja Ke bawah Save and display Ke bawah Save and display Langsung di klik Oke Ya Tampilannya begini Item low width Satu kali Quiz terbukanya 3 November Jam 7 Quiz tertutupnya 3 November Jam 9 Batas waktunya 40 menit Oke Sudah sama semua Bapak Ibu Ya Kalau sama Soalnya bagaimana Soalnya ada Bilih edit Quiz Ya Bapak Ibu Klik edit Quiz Oke Sama tampilan Edit Quiz Sama ya Ini langkah Langkah membuat Soal Ini langkah membuat Soal Bapak Ibu Setelah edit Quiz Di sebelah Kanan Di bawah Shuffle Ada tulisan Add Ada tanda parahnya Bisa di klik Add Sudah Ya Ini ada Add a new question From question bank A random question Apa artinya A new question Yang akan kita kerjakan New question Kita belum punya soal From question bank Dari bank soal Kalau nanti Bapak Ibu Sudah membuat Soal yang banyak Jadi Ngambil Sepulangan itu Dari Bank soal Random question Kalau Bapak Ibu Nanti mengambil Secara random Dari semua Soal yang kita miliki Ya Dari semua soal Makanya Bapak Ibu Yang Tes Itu biasanya Soalnya lain-lain Nah itu ada Random question Mereka sudah punya Bank soal Sekarang kita lanjutkan Pilih Add A new Question Klik Sudah New question Klik Tampilannya Multiple choice Nah ini banyak Ini semua Bentuk soal Bapak Ibu Ini Multiple choice True form Matching Short answer Numerical Isai Calculative Calculative Multiple choice Drag and drop Ini Drag and drop Tarik lepaskan Yang menjorokkan Itu Ini ada Kemudian Tadi bentuk Text Ini hanya Menandai Tarik Ada garis Biasa Kemudian Banyak sekali Sekarang kita fokus Yang sama Multiple choice Klik Multiple choice Setelah Klik multiple choice Dipilih Add Klik Add Pertama Klik Multiple choice Klik Add Maka tampilannya Seperti ini Bapak Ibu Question Name Nama soal Nama soal Bapak Ibu Sebenarnya Kalau mau mudah Mengacu Banyak Apa Sebelum buat soal Ada Isi Isi Atau Inti Atau Kalau mau Kalau tidak Yaudah Kita ambil Gampang saja Hari ini Kita pilih yang Gampang Soal 1 Nah Soal 1 Question Text Question Text Tempat Soal Silahkan Diketik Soal 1 Disini Cara Oke Saya membuat Satu ya Bapak Ibu Silahkan Diketik Atau Copy Paste Ini Ini kita manual Nanti baru Exam Hionya Tapi Ini tidak cukup Untuk kita Yang penting Ini sampai Selesai Sampai Siap Ulangan Gitu Maksud saya Oke Kemudian Setelah soalnya Diketik Ini pasti Pertanyaan lagi Pertanyaannya apa Yang ajar Matematika Gimana Diketiknya Disitulah Kita gunakan Soal Soal Yang sudah di Microsoft Tadi Kita Slip Ya Ini kita Slip Oke Ini saya Slip Satu Contoh Simbol Kecil Control C Paste Kan Lagi Oke Slip Control C Paste Ini Masukkan Gampang Microsoft Dikgunakan Untuk Langsung Gesa Kebawah Ada Cuis Satu Ini ada Answer Cuis Satu Misalnya Olah Kata Ini jadi Apa namanya Kunci Jawab Kunci Jawab Maka Gratnya Kita kasih Seratus Bapak Ibu Kunci Jawab Silahkan Semuanya Simpen Saja Di Cuis Satu Nanti Kalau Sudah Kesis Satu Ada Yang dapat Cuis Satu Dapat Cuis Dua Dapat A Dapat B Dapat C Supaya Memudahkan Kitanya Oke Cuis Satu Saya Pilih Olah Kata Ini Kunci Cuis Dua Saya Pilih Olah Angka Gratnya 0 Kosong Cuis Tiga Saya Pilih Olah Gampang Berarti A B C D Ya Saya Pilih Gampang Cuis Empat Saya Pilih Olah Lidio Oke Jadi Yang pertama Tadi Paling Atas Question Name Soal Question Text Isi Soalnya Geser Kebawah Disini Ada Grade Ada Cuis Satu Olah Kata Sebagai Kunci Saya Maka Gradnya Dijadikan 100 Cuis Dua Olah Angka Gradnya 0 Kosong Ya Sebenarnya Bapak Ibu Kalau Mau Buat Negatif Juga Ada Jadi Kalau Salah Kera Denda Tapi Kita Tidak Berlanggu Itu Biar Gantinya Non Cuis Tiga Olah Gambar Gradnya Non Cuis Empat Ulah Video Gradnya Non Selesai Sudah Semua Kalau Sudah Kita Geser Di bawah Baru Kita Save Paling Bawah Ada Save Change Atau Bapak Ibu Ada Save And Continue Editing Ini Artinya Kalau Menyimpan Mengedit Kembali Olah 5 SMP SMP Sampai Berapa SMP 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 Tidak Bisa Bisa Save Save And Continue Bisa Ini setelah Kita Save Besok Baru Diedit Bisa Ini bukan Harga Mati Bisa 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 Saya Pilih Save 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 Inilah Soal Bapak Ibu Soal 1 MS Word Digunakan Untuk Ngeditnya Dimana Ngeditnya Ada gambar Apa Gambar Gear Ini Untuk Mengedit Klik Kembali Ketampilan Yang Tadi Ini Mengedit Kemudian Setelah Kita edit Save Change Jadi Satu Soal Kalau Wacana Biasanya Satu Wacana Untuk Banyak Soal Tinggal Kalau itu Tinggal Dikopikan Ini Pak Oke Salah Satu Silahkan Bapak Ibu Lanjutkan Sampai Lima Soal Oke Lanjutkan Selesai Tadi Tadi Tidak Ada Menambahnya Caranya Sama Tinggal Dipilih Add A Question Ini Tambahnya Add A New Question Tampilannya Seperti Tadi Pilih Multiple Choice Setelah Multiple Choice Pilih Add Setelah Add Ada Question Name Bapak Ibu Boleh Menggunakan Soal Dua Boleh Sama Dengan Tadi Boleh Soal Dua Atau Sama Boleh Yang Keduanya Cara Menyimpan Misalnya Ini Contohnya Disini Yang kebawah Tidak perlu kita atur Biarkan saja Bapak Ibu Kebawah Sampai Answer One Only Biarkan Biarkan Langsung saja Ke Choice Satu Cara Menyimpan Disitu Saya kasih Save Ini Apa Seratus Persen Grade Seratus Ini Ini Dianwernya Jadi Saya Olah Question Name Soal Dua Question Tag Cara Menyimpan File Word Kebawah Di Format Biarkan Saja General Feedback Biarkan Saja ID Number Kosongkan Biarkan Answer One Or Multiple Biarkan Saja Shuffle Biarkan Saja Number The Choice Biarkan Saja Langsung Saja Pada Choice Satu Choice Satu Kuncinya Choice Satu Save Ini Karena Kunci Maka Grade Dikanti Seratus Choice Two Ini Saya Kasih Open Grade Nong Choice Tiga Saya Kasih New Grade Nya Juga Nong Choice Empat Saya Kasih Close Ini Juga Nong Karena Bukan Kunci Selesai Sampai Empat Ini A B C D Satu Dua Tiga Empat Jadi Ada Empat Geser Kebawah Kebawah Terus Sampai Ketemu Safe Change Pilih Hanya Safe Change Klik Safe Change Disini Sudah Dapat Dua Sudah Sudah Dapat Dua Soal Soal Ketiga 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 Seterusnya 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 Terima kasih. 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 Kuis itu bahasa kita ya ulangan gitu saja atau soal ya. Kalau kuis kan kumpulan dari soal-soal itu saja. Bapak Ibu lihat di sebelah kanan ada maksimum grade. Maksimum grade ini artinya berapa nilai maksimal yang boleh didapat siswa. Di sini sepuluh, di sini sepuluh, kalau kita menggunakan sepuluh, maka nanti kita kalikan dengan sepuluh untuk dapatkan angka seratus. Kalau bapak Ibu, kalau bapak Ibu, maka nanti siswa, maka nanti siswa yang mengerjakan, maka nanti siswa yang mengerjakannya, kalau betul semuanya dapat seratus. Kemudian di bawah, itu skor, itu skor, bukan, itu skor, kan skor persoal, ini baru keseluruhan. Kemudian ada shuffle, bapak Ibu, shuffle, apa ini kira-kira gunanya? Ya, shuffle ini untuk pengaca. Jadi ini di checklist, ya supaya nanti soalnya ini teraca. Misalnya nomor satu di depan, nanti nomor satunya di sana itu berbeda. Ya, gunakan shuffle. Oke. Ya, silahkan. Shuffle mengajak. Kalau tidak kita checklist, maka urutan soal semua siswa sama. Kalau tidak di checklist. Kalau di checklist, urutan soalnya beda-beda. Ini shuffle dari urutan soal. Yang berikutnya ada shuffle dari urutan option. Ya, ada shuffle urutan option. Di sini tadi bapak, ya bapak Ibu, pada saat membuat soal, Ini kan ada one or multiple answer. Shuffle-nya kan tercekis otomatis. Jadi nanti, ini mengajak urutan option. Kalau misalnya A di sini, kalau tulisan saya, A dapat new. Di sini A-nya bukan new lagi. Safe. Nah, itu udah lain-lain. Ya, random untuk urutan jawaban. Nah, kalau yang shuffle di sini untuk urutan soal. Jadi dua kali acak. Ya, dua kali acak. Jadi tidak bisa nanti kode A-B-C. Misalnya, anak tanya nomor satu apa? Tanya kawannya satu A. Tidak bisa. Satu A yang di depan dengan satu A di belakang lain. Maka, jangan terlalu khawatir nanti kalau anak hanya mencatat kunci. Anak nanti diminta untuk memang jawaban, bukan kunci. Kalau kunci A-B-C, itu tidak akan berlaku di sini. Tapi kalau kunci dari jawabannya, A-nya itu apa, B-nya apa, itu bisa. Tapi itu sangat rumit buat mereka. Ya. Ini, jadi jangan terlalu khawatir nanti contek-contekannya. Nah, itu tidak terlalu khawatir. Oke. Kalau sudah seperti ini, sebenarnya Bapak Ibu sudah selesai. Ini sudah selesai. Caranya bagaimana melihatnya? Melihatnya, Bapak Ibu, di sebelah kiri. Sebelah kiri, sebelah kiri ya, ini ada navigasi. Ya, sebelah kiri ada navigasi. Geser ke bawah, ada administration. Administration inilah yang digunakan untuk mengatur soal yang tadi. Administration. Bapak Ibu, karena ini sudah selesai, pada administration, silahkan di klik preview untuk melihat hasil dari soal yang kita buat. Ini, klik preview. Hasilnya seperti ini. The quiz has, dan seterus, dan seterus, dan seterus. Tinggal di klik start item. Ini, start item. Di sebelah kiri, ini yang tadi, Bu. Di sebelah kiri, ini nomor soal. Di sebelah kanannya, itu baru muncul soal. Kemudian, jamnya juga ada. Ini ada time left. Dari waktu yang kita berikan. Time left, time mundur. Nanti anak bisa melihat di timenest. Nanti anak tinggal pilih. Tinggal pilih yang mana. Baru nanti pilih next. Ini tidak. Ini kita setting, boleh dilewati. Jawabannya boleh dilewati. Ini next, misalnya. Oke, setelah next. Ini nomor satu sudah dijawab, maka warna di nomornya beda. Sekarang nomor dua tidak kita jawab. Next lagi. Warnanya masih putih. Itu belum dijawab. Nomor tiga kita jawab. Langsung menggunakan di sebelah sini, boleh. Tidak harus next, tetapi boleh menggunakan navigasi. Warnanya berubah. Kalau ini sudah selesai, preview sudah oke, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal kembali ke kelas saja. Ke home misalnya. Atau ke kelas. Ini sudah selesai ya. Kita bicara settingan soal ya. Nah, nanti kita tambah lagi. Oke. Ini hasil tadi. Kalau Bapak Ibu sebagai guru, semua Bapak Ibu klik tidak berpengaruh. Kalau siswa, nanti baru ada pengaruhnya. Ya. Sekarang ini kita klik ulangkan. Di sini, Bapak Ibu. Ini tidak bisa. Nanti tidak bisa kalau untuk siswa. Kalau untuk guru, ya seperti ini. Kemudian, Bapak Ibu, dari settingan yang tadi, berarti sudah selesai kita membuat soal dan setting ulangan. Kalau besok Bapak Ibu mau ulangan, bisa digunakan. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu, saya tambahkan. Di sebelah kiri, ada quiz administration. Betul, Bu, ya? Kiri tadi, ada quiz administration. Betul? Dimanakah letak soal yang Bapak Ibu ketik? Di quiz administration ada question bank. Kalau di klik tanda panah, ini, quiz administration ada question bank. Kalau di klik tanda panah, maka ada question kategori import dan export. soal yang kita ketik tadi. Soal yang kita ketik tadi. Ini soal yang kita ketik. Dengan men-klik question. Jadi kita klik question, maka di sebelah kanan ada soal yang kita ketik. Letaknya ada di question. Soal yang Bapak Ibu ketik tadi, letaknya ada di question. tersimpan di situ. Kemudian kategori untuk apa? Kategori nanti kita gunakan untuk mengelompokkan soal Bapak Ibu. Kategori itu nanti bisa kita buat soal perkadi. Bisa kita buat soal perkadi di dalamnya susah, sedang, ya, atau mudah. Itu bisa kita kategorikan. Bisa kita kelompokkan. Kemudian setelah kategori ada import. Ada import ya, sama semua ya. Ada import ya. Oke, yang tidak ada menu import berarti salah klik. Import ini yang kita gunakan nanti pada saat Bapak Ibu sudah menggunakan exam view. Kalau Bapak Ibu sudah mengetik soal menggunakan exam view, maka tinggal di import. Kenapa menggunakan exam view? Karena kalau exam view, Bapak Ibu, kerjanya itu offline. Tidak langsung online. Jadi kalau Bapak Ibu ada masalah internet, atau tidak konek jaringan, membuat soal pakainya exam view. Setelah exam view selesai, kita import, maka akan masuk ke dalam sistem manajemen yang kita gunakan. Berapa banyak membuat soal di exam view? Sebanyak Bapak Ibu mampu. Punya seratus, langsung import, bisa. Punya sepuluh, langsung import, juga bisa. Kalau tadi kita mengetik manualnya seperti itu, kalau menggunakan exam view lebih mudah lagi. Ini untuk soal. Sekarang saya contohkan. Nah, ini saya contohkan Bapak Ibu. Kelas 8, BGOK, eh sorry, kelas 8, TK. Ini saya anggap sudah ulangat ya. Bagaimana siswa remedi? Kalau beda, berarti Bapak Ibu memang harus membuat soal remedi. membuat lagi dari add an activity. Tapi kalau sama, Bapak Ibu ini tinggal di duplikasi. Di sini ada edit, apa, duplikat. Berarti di sini rename aja, bisa untuk remedi. Tinggal diatur waktunya. Edit, setting. Kalau ulangan tadi, apa namanya, timenya itu tanggal 3, remedinya kita kasih tanggal 6 misalnya. Nah, dia akan terbuka tanggal 6 untuk yang remedi. Kalau misalnya remedi tadi itu, apa, yang normal sekali, remedi bolehlah kasih dua kali misalnya. Silahkan. Anturnya di sini. Kemudian apa lagi yang bisa kita setting? Bapak Ibu kalau remedi nilainya gimana? Apakah nilai tertinggi? Apakah nilai KKM? Misalnya gini, siswa ulangan pertama, ulangan bersama, ulangan harian, kalau dapat 100, pasti kita tulis 100. Ya, kalau dapat 90, kita ambil 90. Kalau dapat 40, kita ambil 40. Kalau siswa yang 40 kan remedi, apakah tetap kita ambil 100 pada saat remedi, yang kita hitung, atau KKM? Nah, di sini saya nggak tahu kan? Kalau Bapak Ibu ambilnya KKM, maka settingan di maksimum skor tadi, tinggal dikasih berapa? 70. Nah, gitu ya. Settingannya di mana? Ada di edit, Ya, ini ada di klik remedi, ada di edit quiz. Ya, kita klik dulu. Misalnya kita mau setting remedi maksimal nilainya 70. Klik dulu nih, remedi klik. Geser ke sebelah bawah, di sebelah kiri ada edit quiz. Tadinya di sini 100, kita ganti 7. 10. Maka, siswa kalau betul semua, dapatnya 70. Nah, inilah untuk remedi. Ya, bisa setting seperti ini. Ya, jadi remedi nanti sudah kelihatan. Tapi kalau remedinya Bapak Ibu, biarpun remedi, kalau dapat 100, saya ambil nilai 100. Nah, ini tetap digantinlah 100. sebelah kiri bawah Pak. Ya, sebelah kiri bawah. Jadi, tampilkan dulu. Oke, seperti ini ya. Langkah menampilkan edit quiz. Caranya, klik dulu. Klik, maka akan tampil seperti ini. geser ke bawah sebelah kiri. Ya, ada edit quiz. Inilah untuk mengedit. Kemudian remedinya mau berapa soal? Nah, kalau masih utuh ya sudah. Ini kira-kira untuk remedi. Kemudian, seperti yang tadi, Bapak Ibu punya 5 soal. Ternyata mau diambil 2 soal. Bapak Ibu punya 50 soal. Ulangan harian ini hanya kita ambil 10 soal. Gimana caranya? Caranya, Bapak Ibu, bagaimana kalau mengeluarkan hanya 2 soal dari 5 soal? Nah, sekarang kita buat quiz. Kita buat quiz seperti tadi. Di sini, ulangan. Nah, ini ulangan 2. Saya lihat. Ulangan 2. Time-nya diatur. Tanggal 3 misalnya. Waktunya 30 menit saja. 2 soal. Kemudian, di grade-nya, itu 1. Kita save and display. Kemudian, pilih edit quiz. Sama kan dengan tadi? Nah, kita mau ambil berapa soal? 2 soal. Dari question bank. Kita punya 5 soal, mau diacak atau tidak? Nah, kalau kita acak, langsung merandom saja. Kita random. Ini, random. Ini. Oke, kita random. Number of random question. Kita punya 5 soal. Kita mau ambil 2. ganti 2. Ganti 2. Maka di sini, klik lagi add random question. Ya. Yang tampil hanya 2 soal. Tapi nanti soal ini beda-beda. Kalau 2 soal ini kita kasihkan ke 2 siswa, ini beda-beda yang keluar. Ini random. Jadi, 5 soal, keluarnya hanya 2. kalau random, ini berarti kita buat baru, Pak. Bukan pengedit. Buat baru ya, kalau random. Ya. Kalau kalau ngedit, ya bisa random, cuma lebih panjang lagi. Jadi, ini. Ini. Ini pertama kali tadi. Ini remedi, ini buat random. Kalau berrandom sama. Kuncinya langkah awal itu selalu sama. Selalu activity quiz. Name-nya berarti kita pilih namanya misalnya ulangan 3. Kemudian, waktunya diatur. Ini sama. Pokoknya ini sama. Yang membedakan gimana? Quiz. Masukkan soalnya. Bidakan. sama ini. Ini sama. Kita buat tanjalnya. Sama. Waktunya juga sama. Atur. Maksudnya caranya yang sama ya. Caranya sama. Kemudian di grade atom low width-nya ini hanya satu saja. Oke. Kemudian tinggal save and display. Ini masih sama. Nah, tampilannya sama. kemudian pilih edit. Sama kan tampilnya Pak ya. Sama. Lalu dipilih add. Setelah add, random question. Random question. Number of random question. Berapa yang mau kita ambil keluarkan? Dua misalnya. Ya. Dua. Ini soalnya di bawah ini. Kita ambil dua. Baru di add random. Selesai. Tambah lagi shuffle. Jadi random shuffle lagi. Oke. Ini hasil dari random. Nanti kelihatannya dimana? Kelihatannya kalau sudah disiswa. Kelihatannya kamu sudah disiswa. Terima kasih.